hai 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 Halo sobat ini kembali di channel di tepaku di mie instan guys Oke ini baru kali ini saya like saya buat video guys ya buat konten dan kemarin kemarin saya mau bikin konten tapi saya lagi sibuk banyak kegiatannya di minggu-minggu ini jadi berkalian di kesempatan saya buat video lagi dan kebetulan sini saya ada paket yang baru saya terima guys ini adalah sebuah prosesor yang saya pesan lihat boxnya cukup kecil guys ya di sini alamat aku alamat putra penting yang kebetulan isi dalamnya dan ini aja kempes-kempes gimana gitu jadi kita langsung tinggal unboxing saja guys ya ini adalah prosesor Core i3 generasi ke-7 guys Core i3 7100 dengan harga yang cukup murah saya beli di market test kisaran 190.000an hampir 200 lah Oke sekarang kita langsung unboxing saja saja kemudian saya mau tes dengan motherboardnya disini sudah siapkan motherboard chipset h1110 ya sih ini motherboard chipset h1110 support pada prosesor game 6 dan game 7 Oke kita siapkan jadi kita tinggal langsung unboxing kemudian saya pasang ke motherboardnya karena disini dikatakan di boxnya tanpa video unboxing kompen kerusakan kekurangan tidak diterima jadi kita harus bikin video unboxingnya guys ya supaya kalau ada kerusakan bisa kita kembalikan ke penjualnya Oke langsung unboxing saja Oke guys semoga saja kondisi prosesornya baik ya tidak ada masalah karena ini bungkusnya baru kali ini saya beli prosesor bungkusnya modelnya seperti ini guys biasanya pakai dus atau pakai box namanya processor second itu kalau dibeli ya minimal kasih box lah kita coba lihat isinya mudah-mudahan saja kondisinya kondisinya kondisi prosesornya baik-baik saja oke Aduh Oh kundi-buduh cuma dibungkus pakai tisu kita buka-buka Oke ini ya prosesornya guys ukur i3 7100 7100 ini ada tanda tangannya disini ini ada tanda tangan apa guys waduh sudah bisa hilang lagi tanda tangannya ya sudah lah Oke disini ada tanggalnya 21 bulan 10 tahun 2024 ini tanggal siapa seneng genis Oke selang-sel sekarang kita langsung pasang saja guys oke disini motherboardnya saya sudah siapkan motherboard chipset h110 motherboard yang support pada prosesor generasi ke-6 dan ke-7 kita langsung saja pasang processornya ukur i3 7100 saya bersihkan dulu sedikit ada kotoran Oke ini stiker stiker dari penjualnya atau stiker apa sih namanya ini stiker garansi tidak apa-apa kalau kita pasang di sini guys ya langsung pasang saja oke sini ada bekas pasta kita lihat oke 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 kemudian RAM nya kita pakai 2 cutting ini DR4 ini 8GB dan 8GB dan 16GB kemudian VGA nya oke disini kita coba pakai RX 580 dari Azurex oke kita langsung pasang saja disini oke kemudian kita cek spesifikasi nya oke 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 europe oke oke vGA nya RX 580 ya motherboardnya chipset H110 dan disini fan processornya saya masih pakai fan processor standar bawaan Intel guys ya karena ini hanya mau ngetes aja coba-coba dulu ya prosesnya jalan atau tidak ternyata berfungsi dengan MyCache kemudian RAM nya disini kalian bisa lihat RAM nya disini beda merek disini saya pakai HyperX dari Kingston HyperX DDR4 kemudian itu lagi sekurangnya tanpa headsync itu saya pakai Hynix 8GB 8 tambah 8 jadi totalnya 16GB DDR4 kemudian untuk storage nya hard disk 1TB dari WD Blue kemudian SSD nya PNY 240GB dan untuk PSU nya disini saya pakai Aerofall 500W nah itu saja untuk spesifikasi detail spek yang saya pakai kali ini guys silahkan kalian cek saja di deskripsi untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya guys nah sekarang saya mau buka dan disini saya sudah buka saya sudah buka touch power hub dan GPU Z kalau untuk VGA RX 580 nya tidak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi ini sudah pasti banyak yang tahu ya saya RX 580 dari SUREX disini saya fokus dulu di prosesor nya Core i3 3000 eh 3000 Core i3 7100 nah kalian bisa lihat TDP nya cukup kecil di 51W punya 2 Core dan 4W kecepatan maksimal cuma di 3,90 guys ini saya sudah buka juga di tab core up dan untuk keterangan lainnya max memory di 64 GB memory RAM kemudian pakai Intel HD Graphics 630 guys itu saja sepertinya untuk keterangan lainnya silahkan kalian cek sendiri di website Intel guys dan untuk release date nya ini sebenarnya dirilis kapan nih ini adalah release date nya guys ya release date nya di Januari 2017 waduh cukup lama juga guys ya dari sekarang 2024 2017 itu berarti sekitar 7 tahun yang lalu guys ya prosesor ini oke nah itu dia untuk spek detail nya mungkin saya coba saja untuk test di gaming guys ya apakah dia bottleneck atau tidak dengan RX 580 ini guys so kita coba saja mungkin satu atau dua game oke disini saya siapkan what better guys untuk check aduh ini lampunya mati lagi oke disini saya coba main game GTA 5 kalian bisa lihat kinerja jika sudah jibu 80% dan jibu nya di 30-65% ini saya kasih settingan grafik settingan grafik settingan grafik high guys settingan grafik high 1920 x 1080 dan efficiency nya saya sudah kasih off ya efficiency off oke kita close disini fps nya dapatnya di sekitar 40 38 sampai 40 guys watt nya di 130an disini kelihatan kalau CPU nya bekerja cukup tinggi ya suhunya pun sangat panas disini di 70 derajat ini kalian bisa lihat suhu processor nya ya ini karena masih menggunakan kipas processor yang standar yang bawaan intel tadi kalau kalian bisa lihat tadi itu kipas processor nya masih bawaan intel jadi suhunya cukup panas disini kinerja nya sudah sampai 90% GPU nya di 40an persen guys alhasil fps yang dikeluarkan cukup kecil ternyata di 30an guys 37 sampai 36 ternyata cukup bottleneck juga guys fps nya di 30an biasanya kalau untuk processor high di atas ini bisa sampai di 60 bahkan 100an tapi karena processor i3 cukup kurang mampu menyimbangi RX 580 alhasil fps nya cuma di 30an so far ini game nya masih cukup enak di main kan kekurangannya hanya di suhu cipunya cukup tinggi dilihat dilihat naik lagi suhunya di 80 derajat kalau GPU suhunya aman aman saja ya cuman suhu prosesor nya aja karena pakai kipas atau fan prosesor yang kurang guys ya bawaan intel kurang bagus yang perlu diganti disini adalah fan prosesor nya guys ya fan prosesor bawaan intel oke saya mungkin hanya tes satu game saja ini nanti di konten berikutnya baru saya tes banyak game guys saya coba ganti fan prosesor nya karena sangat panas dan penggunaan prosesor cukup tinggi guys ya sampai di 80% prosesor genas 7 4 i3 7100 oke itu saja hasil tes gaming nya dan unboxing prosesor nya guys ada sedikit kendara tadi di prosesor nya yang cukup kurang kemampuannya jadinya tes gaming nya agak bottleneck gitu guys tapi nanti di konten berikutnya saya akan uji lagi prosesor pro s3 700 nya untuk beberapa game yang banyak saya akan tes game lagi dan yang utama mungkin saya harus ganti dulu fan processor karena masih pakai fan processor standar jadi kinerja processor kurang bagus tadi cukup panas sampai 80 derajat wow mesti kita harus ganti lagi dia punya fan processor oke tunggu saya dikotel berikutnya selanjutnya jangan lupa like komen dan tetap main game pc dik 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 Terima kasih.